Halo, kamu rebahan yang kerjanya kelundungan doang. Gimana kabarnya? Semoga kalian semua sehat selalu ya. Di video kali ini, aku bakalan belain alur cerita dari anime Kage no Chitsuryokusa episode 8. Oke deh, gak usah lama-lama lagi. Yolah langsung aja kita rebahan dan nikmati ceritanya. Tapi jangan lupa buat subscribe, like, dan komen ya di channel ini, biar aku makin semangat buat bikin konten. Thank you, Mina. Di episode sebelumnya, Seed yang udah balik ke kehidupan sekolahnya diajakin dua temannya untuk mampir ke toko coklat yang lagi viral. Eh tapi, ternyata toko itu punya bawahannya yang bernama Gamma. Gamma pun ngasih tau Seed kalo dia tuh udah ngumpulin banyak uang buat Seed. Terus waktu pelajaran sekolah, tiba-tiba Seed ngerasa kalo energi sihirnya tuh gak bisa digunain. Dan ternyata sekolahnya tuh lagi diserang oleh sekelompok teroris yang mengaku sebagai Shirogarden. Rose si ketua Osis pun mencoba untuk menghentikan teroris itu. Tapi karena gak bisa pake sihir, Rose pun terkalahkan. Dan waktu Rose mau dibunuh sama teroris tersebut, tiba-tiba aja Seed melompat maju buat nyelamutin Rose. Alah hasil mau Seednya yang terbunuh. Terus, di episode 8 kali ini, kita ditunjukin momen beberapa saat sebelum Seed terkena serangan dari para teroris. Nah, ternyata si Seed ini tuh udah nunggu-nunggu banget kejadian kayak gini. Bahkan, dia tuh sampe ngimping-ngimpingin event dimana sekolahnya diserang oleh para teroris pembunuh. Yattah, ini bener-bener kejadian. Seperti yang aku inginkan. Teriak Seed dalam hati. Dan demi mengikuti alur cerita yang diinginkan sama Seed, dia tuh gak ngebolehin Rose yang cocok jadi MC untuk mati. Jadi lebih baik Seed si figurin aja mengorbankan nyawanya. Nah, habis si Seed ngorbankan dirinya itu, Rose pun langsung salah paham. Dikiranya Seed nyelamutin dirinya gara-gara menaruh hati sama dia. Jadi begitu ya. Kau sampe rela mengorbankan nyawamu karena mencintaiku. Kata Rose sambil nangis-nangis. Setelah itu, para murid yang tersisa pun dibawa ke ruang auditorium sama para teroris tadi. Lalu gimana kan nasibnya si Seed? Ya pasti dong, dia gak bakalan mati semudah itu. Tiba-tiba aja tangannya Seed bergerak dan memukul-mukul dadanya sendiri. Kayaknya dia lagi berusaha untuk mengaktifkan jantungnya yang udah berhenti. Dan gak lama setelah itu, Seed pun kembali sadar. Wah, ternyata kita lagi-lagi di prank sama Seed, guys. Jadi dia tuh tadi pake sihir buat pura-pura mati. Hah, capek deh. Ho, 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 ho. Inilah ulti jurus figuranku. Jurus menghentikan jantung selama 10 menit. Kata Seed dengan bangga banget. Jadi walaupun Seed kehilangan banyak darah dan jantungnya berhenti, tapi dia tuh masih nyimpan cadangan darah di otak. Tujuannya adalah untuk menghidupkan dirinya kembali. Nah, sebenernya jurus ini tuh sangat berisiko ya. Tapi karena dia udah nunggu-nunggu momen kayak gini, jadinya menurut Seed gak apa-apelah mempertaruhkan nyawa dikit. Ya elah, dasar moniak figuran. Habis itu kita ditunjukin Seed yang tiba-tiba diserang sama salah satu teroris. Teroris itu mengenalkan dirinya dengan nama Rex. Dan dia kesana buat ngambil artefak yang lagi diteliti sama Seed. Kayaknya para teroris itu membutuhkan artefak tersebut buat melancarkan aksi mereka. Tapi untungnya, dua bodyguard Seed yang diutus Iris kemarin dengan sikap menyelamatkannya. Mereka lalu menyuruh Seri buat kabur dari tempat itu. Nah, sedangkan Seed kayaknya lagi menikmati pemandangan dari atas gedung sekolah. Dia bener-bener menikmati event penyerangan sekolah yang udah dinantikannya itu. Seed melihat posisi para teroris yang berhasil melupung gedung sekolah. Dia juga melihat pasukan kerajaan yang sedang berada di luar. Tampaknya mereka tuh ragu-ragu untuk masuk ke dalam karena ada sihir penyegelan yang ngebikin mereka gak bisa menggunain sihir. Ini bener-bener pemandangan yang mengharukan. Aku si penguasa bayangan melihat semua ini dari atap dengan seksama. Mantap abis. Salah satu wishlist dalam hidupku udah tercapai. Batin Seed kesenengan. Eh, tapi ada juga yang ngebikin si Seed ini kesel. Dia malah protes kenapa para teroris itu pake jubah-jubah hitam. Karena Seed ngerasa kalau outfit itu tuh gak cocok banget buat dipake siang hari. Gara-gara hal itu pula, Seed jadi harus menunggu malam hari untuk beraksi. Astaga, ternyata masalah resek gitu doang lho. Akhirnya untuk mengisi waktu luang, Seed pun mutusin buat ngebunuhin para teroris itu dari jarak jauh menggunakan slime armor Seed-nya. Seed ngesniperin mereka satu persatu dari atap. Lalu tiba-tiba aja Seed ngeliat Seed yang lagi berusaha kabur dan lari-lari di dalam gedung sekolah. Lah, itu kan Seed. Seri-chan, harusnya kamu tuh lebih berhati-hati lagi. Tuh kan, kamu ketahuan. Yaudah deh, sini aku bantu. Batin Seed sambil ngebunuh teroris yang mendekati tempat sembunyinya Seri. Seri pun bisa lolos dengan mudah. Habis itu, Seed kembali ngelakuin salah satu wishlist di dalam hidupnya. Yaitu lompat dengan keren dari atap gedung sekolah. Seed terus ngepantau pergerakannya Seri dan nyelamatin dia di saat keadaan genting. Jadi ternyata, Seri ini tuh lagi berusaha untuk sampai ke ruang dokumen ayahnya. Dia kayaknya sadar kalau artefak ini adalah kunci untuk mengalahkan para teroris itu. Tapi ya karena si Serinya tuh orangnya ceroboh banget, jadi dia tuh gampang ketahuan sama musuh. Untungnya Seed selalu siga buat nyelamatin Seri. Namun tiba-tiba aja Seri kesandung sendiri di tangga. Ya, alhasil Seed pun harus keluar dari persembunyiannya buat nyelamatin Seri yang dulu itu. Seed langsung ngomel-ngomel ke Seri dan ngarang dia buat pergi sendirian. Apalagi pake sendal yang berisik banget. Terus hingga cerita, Seri dan Seed pun sampai di ruangan ayahnya Seri. Seri berhasil nemuin buku tentang artefak yang digunain para teroris itu buat menyegel kekuatan sihir mereka. Yaitu sebuah item yang bernama Mata Keserakahan. Item itu berfungsi untuk menyerap dan menahan energi sihir. Tapi item tersebut ada kelemahannya. Dia gak bisa menyerap energi sihir yang terlalu besar dan melampaui kapasitasnya. Tapi kayaknya gak ada deh manusia yang memiliki energi sihir sebesar itu. Kata Seri. Oh, iya ya. Benar juga. Hehehe. Dia opsi sambil senyum sarkas. Terus lagi, Mata Keserakahan itu juga bisa melepaskan seluruh energi sihir yang diserapnya. Dan kata lain dia tuh bisa membuat ledakan malah dasyat yang bisa ngehancurin sekolah itu. Tapi item itu ternyata tetap ada kelemahannya. Menurut Seri, artefak yang ditelitinya itu bisa menetralisir item Mata Keserakahan tersebut. Tapi mereka harus mendekatinya agar artefak itu bisa berfungsi. Belum lagi, alat untuk mengaktifkan artefak itu malah ketinggalan di ruang penelitiannya Seri tadi. Ngedengar hal itu, Sid pun ngerasa kalau inilah saatnya penguasa bayangan beraksi. Tenang, kamu tunggu disini aja. Biar aku yang mengambil semua keperluannya. Kata Sid sambil meninggalkan Seri. Ngeliat Sid yang cool banget itu, Seri pun jadi makin kesengsem dong. Hehehe. Terus di auditorium, Rex terlihat lagi dimarahin sama bosnya gara-gara gagal mendapatkan artefak tersebut. Akhirnya, Rex pun terpaksa bergegas untuk pergi mencari artefak itu. Tapi sebelum pergi, Rex tuh ngasih tau si bos kalau beberapa anak buahnya telah mati secara misterius. Akhirnya mereka pun sadar kalau Shadow Garden yang asli telah bergerak. Dan bener aja, Rex yang lagi jalan keluar tiba-tiba diserang oleh Sid dengan kecepatan tinggi. Rex pun langsung keluarin sihir jaring buat melindungi dirinya. Jaring itu bisa mendeteksi pergerakan secepat apapun. Eh tapi dulunya, ternyata Rex tuh gak sadar kalau Sid juga ada di dalam jaring yang dibikin itu. Hehehe. Alhasil, Rex pun kembali dihajar sama Sid. Sialan, aku dihajar di dalam jaring. Pake artefak apa sih si kamret itu? Ternyata Rex ini nyangka kalau Sid tuh pake artefak buat ngelawan dia. Dia gak mikir kalau bakalan ada orang yang memiliki level kekuatan sihir yang gak bisa diserap oleh mata keserakahan. Habis itu, Rex ngeliat kelas yang dipenuhi oleh mayat-mayat anak buahnya. Dan Sid pun muncul buat ngebunuh Rex dan sadis. Setelah itu, Sid pun tiba di ruang penelitiannya seri. Dan ternyata Nu juga ada di ruangan itu. Tampaknya dua orang bodyguard seri tadi udah dikalahin sama para teroris. Nu juga ngasih info kalau anggota Shadow Garden tuh udah nyampe di sekolah dan tinggal nunggu perintah aja. Tapi mereka mikir kalau bertarung tanpa sihir tuh sangat berisiko tinggi. Sedangkan anggota Shadow Garden yang bisa bertarung tanpa ilmu sihir hanyalah para tujuh bayangan aja. Sayangnya lagi ada di ibu kota ini cuma si Gama doang. Ya kalian tau sendiri kan kemampuannya Gama yang cukup banget itu? Ya emang level bertarungnya dia nol besar sih. Kata Sid. Jadi mereka pun tinggal nunggu komando lebih lanjut dari Sid. Tapi Sidnya tuh malah sibuk nyari-nyari item di ruangnya seri itu. Kayaknya itu adalah item yang dibutuhin sama seri buat ngaktifin artefak tadi. Akhirnya berkat bantuan dari Nu, Sid pun berhasil ngumpulin item-item itu. Sid ngomong kalau dia tuh mau ngaktifin artefak yang bisa menghancurkan segel sihir di sekolah tersebut. Nu pun langsung kagum sama kemampuannya Sid itu. Artefak? Anda tau sampe sejauh itu? Tanya Nu. Yah saat ini aku sedang dalam tahap akhir penyesuaian artefak. Bentar lagi aku akan bisa menetralisir penghambat energi sihir ini. Jawab Sid. Nu jadi makin terkagum-kagum dong. Tugas yang membutuhkan pengetahuan tingkat tinggi itu bisa dilakukan sama sih dengan sangat mudah. Akhirnya setelah mendapatkan semua yang dibutuhin, seri pun segera menyiapkan artefak tersebut. Sedangkan di luar kawasan sekolah, Shadow Garden dan Kesatria Kerajaan sedang bersiap-siap untuk menyerbu masuk. Nah inilah akhir dari anime Kagenoji Tsuryokusa episode 8. Wah kayaknya pokoknya ada perang gede-gede ya nih. Kira-kira gimana ya aksinya Shadow nanti? Penasaran kan? Makanya pentengin terus channel Kojang Rupaan Junior dan jangan lupa buat subscribe, like, dan komen di video ini ya. Kalian juga bisa follow sosmed aku dan channel-channelku yang lain. Linknya udah aku taruh di deskripsi. Oke deh, sekian dulu ya videoku kali ini. Semoga bisa menghibur kalian ya. Ja, mata nih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye. Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax